Polres Kota Waringin Timur bersama Polda Kalimantan Tengah minggu pagi melaksanakan vaksinasi massal super presisi di area Taman Kota Sampin. Vaksinasi disambut antusiasu warga setempat. Agar bisa disuntik, warga rela antre berjam-jam. Ada 2.500 dosis vaksin disiapkan untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua serta ketiga, termasuk vaksin bagi anak dan lansia. Tingginya antusiasme warga karena salah satunya ada hadiah. Mereka yang beruntung akan mendapat beras, minyak goreng, dan buku tulis. Sedangkan hadiah utama dua buah sepeda. Pada hari minggu biasanya masyarakat kita dia berulahraga di sini juga ada yang berekreasi. Dan Alhamdulillah ini kita targetnya 2.500 dan kita melihat dari pagi tadi membludak. Ternyata bahkan dosis yang divaksin, dosis pertama dan dosis kedua. Anak-anak kecil pun tadi sudah ada yang divaksin. Nah ini luar biasa, saya terima kasih sekali di kerjasama Polres Kota Waringin Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi Sarpani mengatakan, pihaknya terus berupaya mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 sesuai target yang diharapkan pemerintah. Tentu kita selalu support apa yang menjadi target dan sasaran daripada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita bekerja bersama-sama dengan pihak terkait, baik itu coding, inkos, melakukan upaya-upaya akselerasi pencapaian vaksinasi. Harapkan kami sebelum lebaran vaksinasi sudah mencapai angka ideal yaitu dosis 1 90% lebih dan dosis 2 itu 70%. Dengan begitu maka kegiatan aktivitas masyarakat di bulan Ramadan itu akan lebih fleksibel. Sebelum memasuki bulan Ramadan, diharapkan pencapaian vaksinasi sudah menyentuh angka 90% untuk dosis pertama dan 70% untuk dosis kedua. Sehingga kegiatan masyarakat di bulan Ramadan bisa mendekati kondisi normal. Dari Kota Sampit, Ririn Binti dan Mas Hudbadah Rudin melaporkan.